Start creating impact first. Sosial kreatif di awal-awal kita itu hanya bikin konten-konten yang memang menandakan bahwa kita itu agensi. Karena kalau kalian lihat, sosial media agensi yang mungkin saat ini lagi mulai, mungkin baru setahun, dua tahun, kebanyakan feed Instagram mereka sebenarnya tentang diri mereka, semua tentang bisnis mereka. Buka jasa sosial media agensi, buka website, buka jasa pembuatan website, buka jasa pembuatan caption misalkan. Orang nggak akan pernah peduli gitu. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk di industri kreatif, so start with impact gitu. Apa sih yang kawan-kawan punya? Apa sih value kawan-kawan semua? Apa sih kekuatan kawan-kawan semua? Mulai dari sana dulu gitu. Bukan berarti bahwa kawan-kawan lihat bahwa oh ini lagi viral deh konten-konten tentang chef.wapun, yaudah saya pengen bikin juga. Menurut saya pribadi, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swatiastu. Namo Buddhaya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Hanifah Isma. Kalian bisa panggil aku Hanifah supaya lebih akrab aja ya kitanya. Dan aku berasal dari Institut Teknologi 10 November. Aku tinggal di Batam. Pada hari ini, pada malam ini, pada sesi ini, aku akan menjadi moderator dan akan membimbing sharing session pada malam ini bersama Kak Fardy Yandi dengan tema Character Building to Start Creative Business. Nah, pasti teman-teman yang di sini udah pada kepo banget sama materi-materinya kan dan merasa dan pasti sepemikiran banget nih sama aku bahwa kali ini tuh emang spesial dan penting banget buat kita para milenial apalagi yang mau ngelanjutin ke depannya itu buat jadi seorang entrepreneur. Nah, karena teman-teman nih, menurut aku menjadi seorang entrepreneur itu nggak hanya butuh modal, terus ide-ide atau niat aja tapi juga bagaimana kita harus berperilaku bersikap mengembangkan diri nih kepada orang-orang sekitar. Karena nanti menjadi seorang entrepreneur kan nggak mungkin ya kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. makanya kita harus mengembangkan diri kita menjadi lebih baik agar dipandang baik oleh orang lain. Makanya pasti teman-teman sepemikiran banget sama aku buat datang ke sesi pada malam ini untuk datang ke sesinya Kak Fardiyandi mendapatkan ilmu dari Kak Fardiyandi tentang character building. Apalagi untuk memulai suatu bisnis yang kreatif. nah udah banyak banget aku yakin pasti banyak banget dari teman-teman semua yang pengen jadi seorang entrepreneur datang ke sini buat nyari ilmu. Nah udah tau nih tujuan kita datang ke sini tuh untuk apa untuk cari ilmu kan tapi sayang banget gitu kalau misalnya kita tuh nggak kenalan sama yang bikin acara CMB Eduship Forum 2020 ini jadi pasti semuanya udah pada kenal sih sama yang ngadain acara CMB Eduship Forum 2020 ini yaitu namanya IMConnect atau Indonesia Millennial Connect nah pasti udah sering banget dengerin Indonesia Millennial Connect tuh apa jadi aku mau jelasin dikit aja nggak sebanyak yang lain tentang Indonesia Millennial Connect ya jadi Indonesia Millennial Connect ini adalah wadah pengembangan bagi para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia Indonesia Millennial Connect ini juga berfokus pada bidang utama yaitu ada pendidikan ada sosial dan juga ada ekonomi nah program-program yang ada di Indonesia Millennial Connect itu sebenarnya udah banyak banget selain CMB Eduship Forum 2020 ini jadi yang pertama itu ada sharing session by live on Instagram pada bulan Maret lalu sama pembicara-pembicara hebat juga sama kayak CMB Eduship Forum 2020 ini ada Kak Chandra Putra Negara Kak Ismail Bahtiar Kak Tantrina Mirah dan masih banyak lagi terus ada juga hashtag Ngabuburit di rumah jadi waktu itu hashtag Ngabuburit dari rumah ini sebagai peneman waktu bulan Ramadan jadi buat Ngabuburit kita tuh sering berbagi ilmu ada pembicara-pembicara hebat juga kayak Kak Haikal Kamil Kak Kevin Liliana terus Kak Sonia Fergina dan masih banyak pembicara-pembicara lainnya ada juga nih hashtag aksi hashtag millennial lawan corona bersama SET yang merupakan aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak COVID-19 terus ada juga kelas personal branding terus mentoring bisnis apalagi buat teman-teman nih yang mau jadi entrepreneur pasti pernah nih ikutan kelas-kelas ini terus ada juga festival Indonesia Bangkit yang emang merupakan acara besar juga selain eduship forum 2020 ini bersama pembicara-pembicara hebat dan juga untuk mengajak masyarakat Indonesia bangkit menuju Indonesia yang lebih baik ada juga echo talk hashtag sharing dari rumah dan masih banyak program lainnya udah kenal sama Indonesia millennial connect yang ngadain si MB eduship forum 2020 ini tapi kayak gak enak banget gitu kalau kita tuh sebenarnya gak tau si MB eduship forum 2020 tuh apa sih gitu buat apa sih gitu nah jadi aku mau jelasin juga sedikit tentang si MB eduship forum 2020 jadi si MB eduship forum 2020 ini adalah rangkaian acara diskusi dan workshop daring dalam bidang pendidikan dan teknologi yang diadakan oleh Indonesia millennial connect atau im connect dengan tujuan dari si MB eduship forum 2020 ini untuk membangkitkan semangat semangat para pemuda di Indonesia dan terutama nih para pelajar dan mahasiswa agar dapat meningkatkan wawasan dan kemampuannya di berbagai bidang pendidikan di era digital saat ini terus si MB eduship forum 2020 ini juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi bersama nih buat membantu adik-adik kita para pelajar di Indonesia yang sekarang tuh mengalami kesulitan untuk menuntut pendidikannya di masa pandemi ini pasti kalian udah pada tahu gimana susahnya orang-orang yang tidak semampu kita untuk melanjutkan pendidikannya di saat pandemi ini oke jadi acara resmi sharing session pada malam hari ini benar-benar udah dibuka jadi aku mau nyambut dulu nih ternyata Kak Fardy yang udah datang di room zoom pada malam hari ini halo Kak Fardy Andi hi everyone selamat malam excited nih excited banget Kak sama kita sure oke Kak apa kabar nih Kak di masa pandemi nih aduh lagi heboh banget pokoknya iya Alhamdulillah baik dan memang udah sekitar 4 bulanan ya cuma di kosan aja dan yeah this is our new normal welcome to digital world bener banget Kak kesibukannya gimana tuh Kak jadi di udah selama 4 bulan nih Kakak di rumah aja gitu diem nggak kan Kak kerjanya gimana gitu awalnya mungkin shock ya karena kan agensi sosial kan kita pemotretan produk dan memang harus ke hal-hal eksternal gitu kan terus akhirnya kita berpikir yaudah shifting business model dan kita kerjanya semuanya remote dan Alhamdulillah sekarang udah terbiasa gitu ternyata awalnya cuma shock aja bukan karena belum bisa tapi hanya karena nggak terbiasa aja gitu soalnya biasanya langsung ke tempatnya gitu ya Kak ini harus jaga kayak gini harus memikirkan yang ini kayak gitu macam-macam betul betul banget oke Kak boleh ya Kak aku kenalin Kak Fardian di dulu nih buat kepesertanya dari CV Kakak boleh ya Kak oke teman-teman semua jadi pembicara pada hari ini yaitu Kak Fardian Di Kak Fardian Di ini adalah CAO dari socialcreative.com dan memang bergerak juga di kreatif industri atau industri kreatif Kak Fardian Di ini juga merupakan lulusan sastra Inggris nih dari Universitas Muhammadiyah Parepare dimana organisasi experience-nya itu emang udah banyak banget jadi emang udah berpengalaman banget di bidangnya beberapanya ada former founder dari umpar model United Nation Club terus Jakarta model United Nation Ambassador Astra Startup Community Bisnis Yogyakarta founder of MBT dan lain sebagainya terus Kak Fardian Di itu juga pernah menjadi pembicara-pembicara di tempat lainnya jadi gak cuma si membership forum 2020 ini aja jadi kayak ada di Asian Young Social Planers Program 2019 How to Develop Your Business Development in the Era of Industrial Revolution 4.0 dimana saat itu diadakan di Universitas Gajah Mada ada juga sharing about digital marketing at various institutions seperti Kominfo OJK Astra Telkomsel UNER IPB UGM UNISMO UIN Yogyakarta USU dan lain sebagainya ada juga beberapa penghargaan yang emang patut dibanggain banget dari Kak Fardian Di nih kayak misalnya Champion of Islamic Economic Competition hold by Beckraff and BNI Syariah 2019 terus runner-up of Astra Start-up Challenge 2019 terus Champion of XL Business Solution 2019 Best Delegate of Makassar Model United Nation nih aduh banyak banget jadi emang teman-teman itu gak salah gitu datang ke sesi malam ini dan kita dapat langsung dari yang expert dari Kak Fardian benar-benar dibaca semua ya aduh admin saya nyiren gak bilang-bilang karena itu membanggakan banget semua gitu Kak aduh aku kalah come on kita bisa langsung nih ya Kak masuk ke sharing sessionnya tapi sebelumnya aku mau kenalin dikit nih tema yang bakal Kakak bawain kan tentang karakter building to start creative business nah jadi aku kenalin dikit nih ke teman-teman karakter building to start creative business pasti kalian udah punya pandangan banget tentang materi pada hari ini ya itu pasti berhubungan dengan bisnis berhubungan dengan finansial dan pastinya pemengembangan diri kita jadi siapa sih yang gak tergiur dengan kesuksesan finansial kita apalagi yang berasal dari bisnis kita sendiri nih bukan hanya finansial yang oke tapi bagaimana kita menciptakan bisnis tersebut agar lebih kreatif dan memberikan lepan pekerjaan bagi para pemuda di Indonesia belum lagi kenikmatan lain yang bisa kita peroleh dari bisnis tersebut meski begitu tidak semudah membalikkan telapak tangan aja ya jadi pasti banyak timbul pertanyaan pertanyaan gimana sih cara membuat bisnis kita lebih kreatif gimana sih cara mengembangkan karakter kita dalam bisnis jadi biar teman-teman gak kepo-kepo keberlanjutan jadi kita langsung aja ngobrol sama Kak Fardiyandi yang emang udah expert banget dalam bidang ini silahkan Kak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan semua thank you untuk udah mulai untuk invite dari sosial kreatif tapi sebelum lanjut untuk sharing boleh gak tau siapa kawan-kawan disini yang udah follow sosial kreatif boleh gak komen dulu nih biar bisa lihat siapa-siapa aja nih sambil saya coba siapin slide dulu ya wait oke wow banyak nih ya hai semuanya salam kenal yang belum follow dipolo ya biar followersnya makin nambah wait oke oke so di malam hari ini aku diberikan kesempatan dari Panditia untuk ngebahas soal karakter building to start creative business sebagai disclaimer bukan berarti bahwa saya memiliki karakter yang luar biasa sebagai seorang creative planner itu belum sama sekali masih ya you know semua tentang proses dan saya bakalan sharing di malam hari ini tentang pengalaman dari awal sampai akhirnya sosial kreatif bisa bertumbuh sampai sekarang berkawan-kawan bisa lebih mempersiapkan apa yang kawan-kawan perlukan untuk membangun sebuah bisnis di industri kreatif so ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh anak muda saat ini bisnis kreatif sebenarnya mulai dari mana sih kak apakah mulai dari bekerja sesuai dengan passion bekerja di startup misalkan atau mulai bisnis kreatif itu dengan membeli followers ini kan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya teknis yang selalu kita tanyakan tapi sebelum menjawab pertanyaan kawan-kawan semua saya perkenalkan diri dulu ya karena yang tadi yang follow kayaknya cuma ada sepuluhan pertanyaan nama saya Fardy Andy dan memang saat ini full-time sebagai seorang digital creator dan full-time sebagai social media entrepreneur artinya social media entrepreneur itu sejak tahun 2015 udah benar-benar full-time melakukan bisnis membangun bisnis semuanya dari social media mulai jaman-jaman Facebook Instagram dan per hari ini udah mulai masuk di TikTok juga dua tahun yang lalu pada saat baru lulus kuliah saya berpikir bisa nggak sih kalau misalkan aku bekerja sesuai dengan passion karena banyak yang bilang bekerja sesuai dengan passion itu maaf bullshit gitu kan hal-hal yang sifatnya wah kayaknya nggak mudah gitu terus akhirnya berpikir ya selagi saya masih muda kenapa nggak saya coba untuk bekerja sesuai dengan passion pada saat itu saya tahu bahwa saya punya passion di bidang fotografi senang dengan desain-desain what if misalkan saya buka jasa social media agensi dan pada saat buka social media agensi 6 bulan pertama itu benar-benar belum ada klien dan ya mulai questioning ini benar nggak sih di industri kreatif kita bisa dapat duit nggak sih tapi ternyata di bulan ketujuh dan setahun dua tahun membangun sosial kreatif ini pertama kali dapat profit 100 juta dalam sebulan itu akhirnya saya sadar wah ternyata bisa juga dibayar mahal dengan melakukan sesuatu sesuai dengan passion tapi tenang aja hari ini saya nggak akan panjang lebar tentang perjalanan saya tapi bagaimana supaya misalkan saya harus mulai dari nol lagi apa sih yang harus kita miliki sebagai seorang crowd trainer apalagi kalau semua itu masih mudah saat ini gitu so memulai bisnis orang-orang selalu fokus ke how cover gimana caranya bisa 200 ribu followers cover gimana caranya untuk punya 100 juta pertama dari social media well nggak ada yang salah pada saat kita fokus untuk cari tahu ilmu-ilmu praktikal how to nya bagaimana caranya tapi sayangnya pada saat kita selalu fokus ke teknis di awal-awal untuk mempelajari segala hal apalagi dunia digital marketing ini kan luas banget dan kita sampai bingung gitu harus mulai dari mana makanya orang-orang selalu lupa bahwa yang paling penting itu di awal yaitu memiliki purpose-nya dulu bagi kawan-kawan yang udah baca bukunya Star With Why dari Simon Sainat udah selalu di-share bahwa how itu penting what juga penting tapi yang menjadi fondasi adalah why-nya kawan-kawan yang di Instagram itu banyak banget yang memulai membuat tulisan micro blogger ya menulis micro blog apakah itu tentang digital marketing positivity atau misalkan set development kebanyakan pada saat baru mulai mereka ya mulai aja gitu oh karena lagi trending gitu karena micro blog di Indonesia lagi naik-naik yaudah saya coba untuk bikin micro blog juga di awal 2020 itu meraja lela micro bloggers gitu tapi per hari ini cuma dihitung jari gitu yang masih bisa sustain yang masih bisa bertahan apa sih yang membedakan mereka gitu padahal sama-sama bikin micro blog sama-sama punya ilmunya ternyata yang membedakan mereka adalah mereka belum punya purpose gitu belum punya why makanya pada saat di awal-awal kita ngebangun dunia kreatif kita kita harus punya purpose dulu ini adalah foto saya ini saya post di TikTok jadi buat video semacam pengalaman gimana sejarah membangun sosial kreatif ini saya waktu di kosan saya ya di Jogja pada saat itu saya benar-benar yaudah gitu coba bangun bangun agensi dan memang saingan kita pada saat itu adalah agensi-agensi yang besar dan kalian tau lah ya kalau di industri kreatif apalagi social media agensi saingan kita itu banyak sedangkan kita yang baru aja mulai kita selalu berpikir bahwa kita terbatas kamera juga pada set kamera di SLR Canon yang masih wah jaman jadul deh yaudah kita coba untuk maksimalkan apa yang ada gitu toh juga market pasti akan selalu ada kok yang butuh gitu kalau-kalau semua tim saya ya pada saat di awal-awal itu cuma sendirian gitu CEO Chief Everything Officer saya jadi admin saya jadi fotografer saya jadi graphic designer gitu tapi apa yang membuat saya tetap lanjut gitu saya tetap lanjut sharing konten saya tetap lanjut dengan social kreatifnya saya padahal 6 bulan itu di awal-awal gak ada klien gitu belum ada klien pada saat itu ya usia 20-an tahun terus minta uang orang tua pasti gak etis gitu kayak aduh gak mungkin lah untuk bisa kembali lagi untuk minta uang sama orang tua sedangkan usia udah masuk 21 atau 22 gitu kan nah akhirnya saya berpikir ya tetap harus lanjut karena kalau aku gak bisa membangun sesuatu hal dari sini saya gak akan gak akan menjadi seorang gitu makanya seburuk-buruknya apa yang terjadi gak ada klien ya orang melihat bahwa apa sih social kreatif ya saya tetap harus lanjut gitu kenapa saya tetap bisa lanjut karena saya punya purpose makanya rule number one untuk kawan-kawan semua kalau pengen ngebangun sesuatu apalagi di industri kreatif kawan-kawan kawan-kawan tuh harus punya purpose-nya dulu kawan-kawan harus punya why yang kuat apa sih yang membuat kita pengen ngebangun sesuatu walaupun ini terdengar klicia ya dan saya pun dulu kalau mendengarkan ikut seminar-seminar bisnis saya selalu bilang kenapa sih orang selalu bahas mindset why blablabla justru itu yang menjadi fondasi gitu hal-hal yang selama ini kita anggap klicia justru itu yang menjadi fondasi yang membuat beberapa orang belum miliki gitu bayangkan kita buat konten di social media kita belum punya purpose ya karena kan kalau misalkan kita bikin konten di social media itu kan gratis ya beda kalau kita ngebangun bisnis di dunia nyata di dunia offline sewaru kok let's say kalau ditebut disini Ruko kalau nggak salah kita harus bayar tujuh ratusan juta setahun meaning bahwa kita sebagai entrepreneur kita selalu push wah nggak bisa nih ini harus balik modal apa yang harus saya lakukan biar modal saya kembali sedangkan social media nothing tulus gitu buka akun buat email buat akun di instagram misalkan itu tanpa modal tanpa biaya tanpa hal yang harus kita bayar jadi banyak orang mengabaikan menganggap yaudah gitu kalau ada yang like alhamdulillah gitu kalau nggak ada yaudah diabaikan aja itu yang banyak sekali miss di awal-awal pada saat kita masuk di industri kreatif so first of all sangat penting untuk memiliki purpose-nya dulu rule number two yaitu start creating impact first social kreatif di awal-awal kita itu hanya bikin konten-konten yang memang nggak menandakan bahwa kita itu agensi karena kalau kalian kan lihat social media agensi yang mungkin saat ini lagi mulai mungkin baru setahun dua tahun kebanyakan feed instagram mereka sebenarnya tentang diri mereka gitu semua tentang bisnis mereka buka jasa social media agensi buka website buka jasa pembuatan website buka pembuatan jasa pembuatan caption misalkan orang nggak akan pernah peduli gitu jadi kalau kawan-kawan mau masuk di industri kreatif so start with impact gitu apa sih yang kawan-kawan punya apa sih value kawan-kawan semua apa sih kekuatan kawan-kawan semua mulai jarak sana dulu gitu bukan berarti bahwa kawan-kawan lihat bahwa oh ini lagi viral deh konten-konten tentang staff.com yaudah saya pengen bikin juga menurut saya pribadi jangan ikut-ikutan kenapa sangat penting sekali kita harus paham bahwa bikin konten itu tidak mudah pada saat kita ikut-ikutan dengan apa yang orang lain bisa dan kita sebenarnya mungkin bisa tapi kita nggak suka dan itu bukan kekuatan kita sepenuhnya ya sayang aja nanti di tengah jalan kita sendiri nggak bisa lanjut karena ya that's not what we like to do gitu makanya penting banget harus mulai dengan value kawan-kawan karena setiap dari kita itu pasti dilahirkan dengan kekuatan masing-masing dilahirkan dengan sesuatu hal yang menjadi passion atau menjadi kekuatan kita gitu apa yang bisa membedakan antara kita dengan orang lain nah saya pada saat di awal sosial kreatif yaudah sharing hal-hal yang seputar entrepreneurship seputar tentang keresahan-keresahan orang sebagai seorang pebisnis itu saya jadikan konten gitu keresahan saya sebagai pebisnis jadikan konten ternyata banyak pebisnis yang juga relate disitulah awal mulain saya membangun sebuah komunitas karena masa depan marketing itu ya bukan lagi soal iklan gitu tapi tentang komunitas orang-orang yang percaya dengan brand apa yang membuat Nike GoPro Apple mereka tetap bisa sustain mereka tetap bisa bertahan gitu ya karena mereka punya komunitasnya community brandnya udah kebentuk dan itu gak overnight success gitu gak langsung jadi yang paling penting kita start creating impact orang lain dapat sesuatu dari konten kita disitulah awal mulain kita bisa membangun sesuatu di industri kreatif khususnya sosial media bisnis number three ya yaitu know your limit kawan-kawan harus tahu batasan kawan-kawan semua batasan seperti apa sampai kapan sih kita menjadi CEO chief everything officer chief everything officer ya kita menjadi segalanya gitu jadi fotografer iya jadi admin iya dan memang pada saat di awal-awal karena kan saya sendiri ya di enam bulan pertama itu sendiri benar-benar yaudah lakukan semuanya sendiri tapi pada saat saya berpikir bahwa oh udah ada tiga klien yang masuk dan kalau semuanya saya handle sendiri agak sedikit mungkin bisa gitu tapi capek gitu kan saya berpikir kalau misalkan saya hire orang lain nanti gaji saya malah kelimit gitu nanti income bisnis saya ya terbatas lagi nih ini aja untuk saya pribadi aja belum cukup gitu pada saat ini saya berpikir gitu hire enggak ya enggak hire enggak ya terus dalam hati yaudah hire aja itu juga bukan saya yang menentukan rezeki orang lain gitu saya hire orang lain mungkin itu adalah salah satu jalan Tuhan membuka gitu peluang untuk orang lain untuk mereka bisa dapat rezeki dari bisnis yang saya bangun mulai hire satu orang dan pada saat itu saya merinding gitu karena pada saat udah hire satu orang justru yang dulu hanya bisa menghandle tiga klien per bulan eh naik menjadi lima terus hire lagi eh naik lagi terus hire lagi naik lagi intinya kapan kita harus hire orang lain kita harus tahu dulu nih limit kita sampai di mana kalau kita udah merasa bahwa kita capek dan harus mulai untuk dapat orang lain untuk membantu kita ya mulailah hire pelan-pelan jangan langsung semuanya gitu karena pada saat kita ngebangun bisnis dan kita pengen langsung besar gitu kan hire banyak orang sedangkan kapasitas kita masih kapasitas belum siap ya bakalan collapse juga kalau saya sih pelan-pelan ya pelan-pelan satu terus hire lagi satu hire dua gitu sampai benar-benar bisnis kita bisa sustain bisa kelola dan bisa gaji anak orang gitu karena jangan sampai kita ngebangun bisnis terus kita nge-gaji orang saja nggak mudah gitu nah next adalah ini adalah rule number four be willing to cut your ego sebagai anak muda kita punya ego yang begitu cukup besar ya karena ya kita anak muda merasa bahwa kita punya kekuatan kita pinter ya apalagi kalau kawan-kawan yang mungkin masih sebuah prestasi kampusnya pertama adalah ego tentang nggak bisa jualan kalau seorang pebisnis dan nggak mau jualan menurut saya pribadi itu sedikit tidak mungkin gitu karena bisnis fondasinya ya jualan gitu kalau kita sendiri aja sebagai entrepreneur nggak pengen belajar gimana menjadi salesman menjadi seorang seseorang yang bisa menjual ya kita sendiri nggak bisa membangun bisnis yang lebih besar karena fondasinya ada di situ sebagai seorang entrepreneur sebagai seorang CEO kita harus tahu dan rasakan gimana sih rasanya menjadi seorang sales gimana sih rasanya menjadi seorang admin gimana sih rasanya menjadi seorang marketing karena pada saat kita udah lewati kita udah menjadi posisi tersebut dan pada saat tim kita kita hire kita ada sesuatu yang kita bisa bicarakan gitu ada sesuatu yang kita bisa diskusikan gitu oh saya juga pernah kok di situ gitu dan ini yang saya lakukan makanya penting banget kawan-kawan semua jualan itu adalah sebuah skill bukan pemberiannya memang mungkin ada orang yang terlahir bisa ngomong dengan baik sedangkan aku pribadi kan introvert ngomong di depan kawan-kawan semua aja ini walaupun online saya agak sedikit di luar dari zona nyamannya saya gitu tapi sebagai seorang pebisnis kita mau belajar gitu karena semua skill ya beruntungnya kita bisa pelajari gitu kita bisa kelola mungkin di awal-awal kita masih terlihat sebagai sales di awal-awal banyak yang mengabaikan gak apa-apa gitu skill pada saat kita selalu lakukan pasti bakalan bertumbuh so ego pertama yang wajib sekali kita potong adalah ego tentang aku gak bisa jualan digantikan menjadi what if kalau aku bisa belajar untuk jualan ego kedua networking ku terbatas gitu saya bukan anak orang kaya saya gak punya privilege gitu kan ini kan banyak sekali isu-isu yang lagi dibahas dan memang bagi aku pribadi privilege memang ada dan memang orang-orang terlahir di keluarga yang punya edukasi yang bagus orang kaya misalkan ya mereka punya networking yang lebih bagus tapi bukan berarti bahwa kita yang keluarganya biasa-biasa saja itu gak bisa melakukan sesuatu gitu memang well privilege ada tapi kita juga bisa membangun atau membuat privilege kita sendiri gitu dimulai dari mana dimulai dari diri kita sendiri saya pernah baca quotes yang bilang bahwa kalau kamu terlahir miskin ya itu bukan salahmu gitu tapi kalau kamu mati miskin kamu meninggal dengan miskin ya yang salah ya kamu karena you don't do something tentang hal itu gitu makanya penting banget kalau networking kita terbatas ya kita belajar bagaimana cara untuk networking apalagi dengan zaman sosial media ini terbuka banget dan banyak sekali peluang yang kawan-kawan bisa manfaatkan untuk bisa berhubungan dengan orang lain saya sebagai seorang introvert selalu merasa bahwa saya gak punya skill untuk ngomong sama orang saya selalu berasa bahwa waduh tidak mudah untuk ngobrol sama orang lain apalagi kalau gak dikenal dan kalau misalkan meeting nih sama orang-orang ya padahal cuma ngobrol aja saya tuh pulang capek gitu saya gak tahu kenapa mungkin ada kawan-kawan juga yang mengalami hal yang sama padahal ngobrol aja terus cuma ngumpul-ngumpul sama temen terus pulangnya itu capek sendiri gitu ya memang itu konsekuensinya gitu dan kita punya kerendahan hati untuk mau belajar untuk mengembangkan networkingnya kita karena kalau tanpa networking ya kita gak bisa mengembangkan bisnis kita menjadi lebih baik ketiga sudah banyak yang sukses duluan gitu ini adalah salah satu ego juga yang membuat kadang kita tuh questioning diri kita sendiri kita merasa bahwa udah banyak kok yang jualan social media agensi ya jasa social media agensi misalkan udah banyak kok yang jualan soal kecantikan udah banyak kok yang jualan soal ini gitu sampai kita gak mulai-mulai gitu kita hanya sebagai penonton sedangkan Indonesia punya 250 juta jiwa gitu meaning bahwa kita masih punya market yang besar orang-orang aja di Asia Tenggara melihat market Indonesia sebagai hot market kenapa kita sendiri gak manfaatkan apa yang ada so tiga hal ini yang saya pribadi aku share karena ini adalah tiga boundaries aku pribadi ya ego aku pribadi yang menghambat perjalanan bisnisku pada saat di awal-awal ngebangun social kreatif sambil jalan sambil belajar karena gak ada orang yang langsung jadi gitu skill ya masih bisa dipelajari yang paling penting kalau kalian mau belajar itu aja gitu jangan cepat puas apalagi kalau di social media orang tuh gampang banget naik gampang juga collapse gitu artinya kalau gak dibarengin dengan belajar gak dibarengin dengan membangun fondasinya ya kita bakalan stuck di situ-situ aja what if kalau ideku gagal karena kan kadang kita berpikir kalau pengen masuk di industri kreatif kita mungkin melihat ide-ide yang ada di luar mungkin di US atau di China misalkan dan kita pengen aplikasikan di Indonesia pada saat kita mulai aplikasikan dan kita khawatir gitu what if kalau agensi yang aku bangun gagal what if kalau aku posting jualan terus belum berhasil gitu apa nanti sakit gitu nanti ujung-ujungnya tuh juga gagal kenapa sih saya harus mulai sesuatu hal yang saya udah tahu akhirnya nah saya akan masuk di realm number five it's okay to fail gitu karena kalau kita gak pernah coba kita gak pernah tahu hasilnya gitu bagi saya pribadi mending saya kehilangan tenaga kehilangan uang sekian rupiah yang paling penting saya tahu hasilnya daripada hidup penuh dengan menduga-duga bayangkan kalau saya terus merasa bahwa andai saja saya bangun social kreatif tiga tahun yang lalu pasti sekarang udah bertumbuh gitu saya hidupnya di awal tuh waktu masuk di dunia bisnis saya selalu berpikir bahwa selagi saya masih muda yaudah gitu saya habiskan jatah muda saya ke tarik ke huang gitu kan dan itu benar artinya ya kenapa kita harus gantel kalau misalkan aku gagal aku jatuh saya bisa daftar kok di perusahaan menjadi seorang karyawan atau saya juga masih muda gitu jadi daripada kita selalu menduga-duga what if what if what if mending kita berpikir untuk yaudah it's okay untuk kita coba untuk fail ini adalah saya ambil dari medium dan ini seperti persis bangun perjalanan sosial kreatif di awal kita semua memulai dengan semangat yang luar biasa ya kawan-kawan ya wajar lah karena memang kita baru mulai dan kita punya harapan bahwa kita pengen membangun sesuatu hal yang besar kita bisa dapat sesuatu hal dari bisnis mungkin atau dari skill yang kita pengen pelajari tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya kita meaning bahwa ya bisnis ya kita memang harus lewatin itu nggak ada ceritanya brand-brand besar yang seperti sekarang itu nggak ada drama di dalam bisnisnya even sosial kreatif juga mengalami hal yang sama gitu kalau nggak ujiannya dari klien ujiannya di tim ujian di tim udah selesai ujiannya di investor misalkan kalau ada ujian ini pokoknya banyak sekali drama yang ada dan memang itu yang perlu kita lewati gitu kalau ini mudah semua orang pasti mau melakukannya ini adalah kata-kata yang saya selalu bisikin ke diri saya gitu Far, kalau membangun agensi itu mudah pasti semua orang mau melakukannya gitu itulah yang membuat kamu istimewa dan itu yang kadang self-talk yang membantu untuk bangkit kembali karena kenapa sebagai seorang pebisnis yang memotivasi kita itu ya diri kita sendiri gitu karena ya nggak ada orang yang mampu melihat apa yang kita lihat dan kita sendiri juga sebagai seorang entrepreneur ya kita jalan sendiri gitu so yang paling penting kita tahu bahwa memang akan ada masanya turun akan ada masanya naik gitu social creative pun seperti itu gitu pernah punya omset tinggi banget pernah juga sampai minus terus naik lagi terus akhirnya bisa stabil intinya ya memang setiap kali kita jatuh setiap kali bangkrut karena saya bangkrut dua kali ya guys bangkrutnya itu disini kita bisa pelajari oh ternyata di bangkrut satu ke bangkrut yang dua oh ada hal yang bisa aku pelajari gitu oh ada hal yang buat aku bertumbuh oh ada hal yang membuat aku lebih kuat meaning bahwa kalau ada masalahnya ah ini gampang gitu saya udah lewatin dulunya so it's okay to fail it's okay just start gitu mulai aja dulu kata salah satu startup mulai aja dulu dan itu bener banget kita harus mulai aja dulu gitu toh ujungnya kalau memang kita let's say belum berhasil yaudah bikin lagi bangun lagi rule number six yaitu self growth dan ini yang paling penting banget karena perusahaan kita bakalan bertumbuh pada saat leadernya juga bertumbuh kenapa we are the pilot gitu leader ya orang lain tim-tim kita ya dalam circle inner circle-nya kita mereka melihat diri kita gitu sebagai pemimpinnya kalau kita sendiri belum bisa bertumbuh ya gimana kabar dengan bisnisnya kita so bagi aku pribadi selama proses perjalanan sosial kreatif apa yang membuat ada inovasi apa yang membuat networkingnya semakin gede ya saya sendiri yang harus bertumbuh gitu karena kalau saya selalu expecting saya mau bertumbuh ya tidak mudah gitu karena mereka melihat siapa leadernya sosial penting banget untuk self growth mungkin kawan-kawan mulai bertanya kalau saya ingin mengembangkan diri saya itu harusnya apa sih yang saya kembangkan Kak Farh karena kadang bingung gitu oke saya ingin bertumbuh tapi areanya itu bingung nah saya pribadi itu selalu empat area ini gitu karena ya empat area ini kita semua butuh dan memang ini menjadi fondasinya pertama dari segi kesehatan dan memang ya ini penting banget karena pada saat tidak balance antara pekerjaan dan kesehatan kita ya ujung-ujungnya juga tidak mudah gitu saya pribadi memang selama PSBB ini udah jarang olahraga udah banyak hal yang kemis gitu gak pernah jogging lagi jadinya memang mindset dan juga emosi dan mood kita itu jadinya kecampur gitu makanya penting banget kita harus ya tetap punya goal self growthnya dari segi olahraga dari segi kesehatan minum suplemen olahraga karena di industri kreatif kalau karena kan pada saat kita olahraga ada dopamine yang tercipta dan itu bisa ngebantu kita untuk create ide-ide yang baru dan itu akan sangat membantu sekali yang kedua faith ya kawan-kawan semua apapun agamanya ya itulah yang akan menjadi fondasinya kita pada saat kita lagi sedih pada saat kita lagi bingung kehilangan arah Tuhan pasti bakal ngasih kita jawaban dan itu yang menurut aku pribadi yang sangat membantu aku selama ini karena ya walaupun lagi jatuh ya buruk atau baiknya sesuatu gak bisa dilihat dari mata manusia gitu kadang dikasih bangkrut mungkin karena kita sombong atau mungkin karena memang kita lagi disiapin biar kamu harus belajar lagi far dan itu yang memang aku pelajari ya kita gak boleh jauh-jauh dari Tuhan ketiga finance edukasi finansial juga penting apalagi sebagai pebisnis di awal-awal kenapa aku bisa bangkrut karena keuangan pribadi keuangan bisnis itu kecampur terus akhirnya saya merasa bahwa ini uang saya padahal bukan bukan uang saya ini uang perusahaan dan selalu dibelanjain dan akhirnya collapse tapi gak apa-apa namanya juga belajar intinya edukasi finansial skill tentang finance itu penting banget sebagai pebisnis dan ketiga relationship memang work-life balance setiap orang beda-beda ada yang merasa bahwa work-life balance itu kalau antara pekerjaan dan keluarga bisa seimbang mungkin ada yang juga 70-30 tergantung kawan-kawan semua yang paling penting kita tahu bahwa bekerja itu penting tapi kita jangan sampai lupa alasan kenapa kita bekerja ya untuk keluarga kita mungkin sekali seminggu bagi kawan-kawan yang mungkin di luar kota jauh dari keluarga kayak saya gitu kan keluarga saya di Makassar ya minima sekali seminggu untuk video call walaupun mungkin mereka gak bisa menyelesaikan masalah kita tapi saya pribadi kalau tiap kali udah nelfon video call sama ibu saya ada energi positif yang saya dapetin dan ya itu kebahagiaan tersendiri gitu yang saya bisa dapetin dan itu sangat-sangat membantu sekali so empat area ini sangat penting sekali untuk kawan-kawan pelajari untuk self-growth-nya next tim belum tangkap fisiku nih kak oke saya udah tahu bahwa self-growth itu penting dan saya udah mengembangkan diri saya tapi ada lagi nih empat hal yang menjadi masalah kak tim saya gak melihat atau belum melihat visi yang ingin saya sharingkan atau visi yang ingin saya dapetin gitu gimana caranya sih kak far biar karena saya lihat sosial kreatif kok bisa begitu bonding banget gitu dan mereka seakan benar-benar terduplikasi dengan apa yang kak far bi lakukan ini banyak sekali yang curhat di instagram saya gitu nah yang jawaban saya sebenarnya sederhana kita sebagai pebisnis kita harus belajar tentang leadership karena juga harus tegas banyak yang bilang gimana menemukan tim yang tepat jawaban saya menemukan tim yang tepat kita harus menemukan yang tidak tepat dulu maksudnya gimana sosial kreatif itu udah berkali-kali ganti-ganti personil gitu karena ya namanya juga proses belajar dan saya saya pribadi saya full 100% percaya sama orang lain kalau suatu saat tidak sesuai dengan ekspektasi ya saya bersyukur oh berarti memang saya harus lewatin itu saya harus ada dia di dalam tim saya untuk 3 bulan 6 bulan untuk saya bisa belajar menemukan yang terbaik karena sosial kreatif personilnya sekarang itu benar-benar saya bersyukur sekali dan memang sebelum bertemu dengan yang tepat kita harus rela dan memang terbuka hatinya kita untuk bertemu dengan yang belum tepat dulu yang paling penting kita sendiri sebagai lidarnya full 100% percaya dengan tim kita walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin ada yang belok ada yang gak satu visi dengan kita ya memang jalannya seperti itu gitu walaupun di awal-awal sedih gitu kan tapi ya memang jalannya memang harus dilewatin seperti itu jadi yang paling penting kawan-kawan harus mulai bahwa karena apalagi kalau memimpin anak muda ya memimpin anak muda usia semuanya usia 20-an egonya itu sama-sama ada gitu dan yang aku pelajari yang membuat sebuah tim itu bisa menyatu bisa servisi ya dimulai dengan menyatukan value-nya dulu value maksudnya gimana Far ya value itu gak langsung mereka bisa nangkep gitu tapi kalau kita selalu komunikasikan kita lead by example gitu kan ya mereka juga bisa mampu melihat oh value-nya seperti ini oh sosial kreatif maunya seperti ini oh Kak Far melakukan bla-bla-bla misalkan karena pada saat kita menyatukan value visinya kita dan mereka bisa nangkep itu disitulah sebuah bisnis itu menurut saya pribadi bisa bertumbuh karena kita satu visi kita melihat tujuan sosial kreatif itu mau kemana dan memang itu gak overnight bisa langsung di komunikasi dikasihkan itu memang butuh dan tiap kali weekly meeting saya selalu sampein sampein dan sebagai seorang leader kita harus lead by example kalau kita di salah satu value sosial kreatif kan kita value Tuhan kalau misalkan yang muslim misalkan lagi azan waktu sosial kreatif masih offline punya kantor kita tiap kali azan langsung misalkan wajib untuk sholat misalkan kita sebagai leader ya kita harus duluan kita harus mampu mencontohi apapun yang misalkan hal-hal yang kita rasa penting gitu kan ya kita harus lakukan duluan jangan expectin kita bisa melakukan lebih sedangkan kita sendiri juga belum melakukan sangat penting untuk kita coba untuk lead by example tapi sebenarnya kawan-kawan as disclaimer saya sharing ini bukan berarti bahwa saya mengguri atau gimana tapi ini hanya pengalaman aja mungkin ada suatu hal yang mungkin kalian bisa ambil dan mungkin kalau memang bisa bekerja silahkan tapi kalau memang bisa akan belum ya gak apa-apa juga intinya adalah I'm just starting to share apa yang selama ini aku bangun di sosial kreatif nah ini adalah problem selanjutnya nih soal gak enakan dengan tim sendiri sebagai seorang yang cover ya orang-orang yang merasa gak enakan gitu misalkan nih ada menjemput uang ke saya untuk lagi aja itu saya sendiri yang gak enak kayaknya gak usah deh dan dia kayaknya lagi ada masalah bahwa ujung-ujungnya apa teman-teman karena ternyata baik itu belum tentu benar dan memang sebagai apalagi kita sama timnya kita kita gak bisa gak enakan gitu apapun itu sangat penting rule number eight kita harus komunikasi jadi dulu di sosial kreatif kita awal-awal di tahun pertama ya apapun itu saya selalu pendem gitu gak usah disampaikan ah mungkin dia lagi belajar blablabla pada saat kita gak nyampein apa unek-unek kita itu agak sedikit tidak mudah kita bisa menyelesaikan masalah itu karena saya saya pribadi senang sekali menghindari konflik dan ujung-ujungnya yang gak bisa bertunggu itu penting sekali sebagai entrepreneur ya kita mau komunikasikan gitu karena apapun itu harus dikomunikasikan yang mengenjel karena pada saat semuanya ditahan-tahan semuanya ditumpukin dan kita saya pribadi gak respon gitu kan dan membiarkan hal-hal yang menurut kita gak benar jadinya vibes di dalam kantor kita vibes di dalam bisnisnya kita ujung-ujungnya juga bakalan kolaps gitu karena pada saat gak ada komunikasi kita membiarkan hal-hal yang gak benar jadinya vibes negatif itu bermunculan kreatif industri semakin tinggi sayangannya saya setuju banget ya pertanyaannya bagaimana agar tetap bisa relevan lagi di jaman social media semakin banyak content creator semakin banyak social media agensi apa sih yang membuat sosial kreatif masih bisa bertahan atau misalnya apa sih yang aku bisa lakukan biar setidaknya bisnisku tetap bisa relevan dengan industri saat ini rule number nine yaitu mulai untuk benchmarking apa yang lagi update di Amerika atau di luar dari Indonesia hari ini itu mungkin satu sampai dua tahun lagi baru bisa bertumbuh di Indonesia sama kayak trend mikroblok trend mikroblok itu di tahun 2018 mulai booming di US Indonesia ternyata baru di tahun 2020 gitu meaning bahwa kalau benchmarkingnya kita itu di luar negeri setelahnya kita paham dan bisa menangkap idenya lebih dulu untuk kita bisa menjadi pionir di Indonesia benchmarking itu lebih ke perbandingan membandingkan sebuah idea-idea membandingkan idea-idea yang mungkin udah jalan di US misalkan yang kita coba untuk aplikasikan di Indonesia walaupun di awal-awal mungkin ditolak mungkin di awal-awal orang lain belum terbiasa tapi kalau kita udah mampu melihat market itu ada suatu hal yang kita bisa ambil nah kalau saya pribadi benchmarkingnya itu saya mulai dari tiga apps ini kawan-kawan bisa download mungkin ada yang udah punya juga kalau saya Bloomberg Bloomberg WSJ Wall Street Journal sama Medium dan memang ini penting banget di sosial kreatif pun tim marketingnya wajib banget untuk baca minimal satu artikel per hari karena ini yang membuat kita bisa update gitu apa yang lagi terjadi di luar dan kita bisa aplikasikan di Indonesia di medium itu kalau nggak salah bayarannya 70 ribu per bulan ini murah banget daripada kawan-kawan harus cari ilmunya sendiri cari infonya sendiri dan disitu udah terseleksi dan penulis-penulisnya juga yang yang memberikan ide-ide itu adalah orang-orang yang hebat so kalau kita bisa mampu mencuri ide bukan mencuri sih lebih ke mengambil ide-ide yang kita bisa aplikasikan di bisnisnya kita itu akan sangat membantu apanya kawan-kawan yang saat ini buat konten apa yang membuat konten kita selalu fresh karena kan mungkin banyak yang nanya Kak Farh di awal-awal buat konten sih orang respon gitu bagus peningkatan followers juga bagus kok sekarang jadinya stuck gitu apakah kualitasnya menurun jawaban saya bukan kualitas kita menurun tapi audiens kita udah bosan dengan kontennya kita gimana caranya biar kita selalu tetap up to date tetap membangun konten-konten yang baru ya harus mulai untuk mengkonsumsi hal-hal yang baru gak akan bisa seorang konten menciptakan konten yang outstanding kalau yang dikonsumsi juga gak outstanding makanya penting banget untuk selalu konsumsi walaupun cuma satu artikel gitu per hari itu udah cukup banget untuk meningkatkan insight di dalam benaknya kita yang kita bisa jadikan sebuah konten nah rumble next sebagai penutup ya rule number 10 yaitu soal makna sukses dan ini memang yang menurut saya sebagai fondasi banget karena setiap pebisnis itu apalagi kalau kita sebagai anak muda ya awal-awal saya dapat uang ratusan juta itu kok sebelumnya belum pernah dapat uang segitu jadinya poya-poya melakukan hal-hal yang mungkin apa ya harusnya itu disimpan tapi malah belanja ini belanja itu jadinya bisnis itu gak bisa bertumbuh gitu makanya penting banget kita harus tahu makna suksesnya kita kita harus tahu angka cukupnya kita maksudnya gimana angka cukup itu misalkan saat ini kawan-kawan mulai bangun bisnis dan dengan 5 juta kawan-kawan udah bisa cukup makan udah bisa misalkan ngasih tabungan ke keluarga misalkan dan ya itu adalah angka cukupnya kawan-kawan semua nah pada saat nanti bisnisnya udah mulai bertumbuh omsetnya udah mulai tinggi ya angka cukupnya akan tetap sama gitu dan itu yang menjadi pegangan saya saat ini gitu dan kalau kawan-kawan lihat orang-orang sukses teman-teman saya publis-pobisnis yang apa sih yang membedakan mereka gitu ya gaya hidup mereka selalu sama gitu kenapa? karena mereka punya makna sukses di awal-awal dan memang ini sangat penting kalau memang makna sukses kita dan angka cukup kita itu let's sell 5 juta dan pada saat kita punya profit 50 juta 45 jutanya itu mungkin kita bisa tabung dan kita sudah mulai memikirkan orang lain gitu dan banyak pebisnis-pebisnis hebat ya income-nya naik gaya hidupnya tetap sama gitu karena jangan sampai kita sebagai anak muda merasa bahwa kita butuh reward dan kita perlu berfoya-foya seperti saya 2 tahun yang lalu dan itu sangat-sangat tidak sehat sekali jadi kalau saran dan sebagai insight buat kawan-kawan semua rule number 10-nya adalah kawan-kawan harus tahu makna suksesnya kawan-kawan itu apa apa sih yang pengen dicapai gitu angka cukupnya berapa biar dalam proses perjalanan kawan-kawan itu akan sangat memudahkan oke sharing saya juga tidak terlalu panjang nanti kita bisa di sesi Q&A juga sebagai penutup yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan so apapun yang saya share semoga bisa membantu kawan-kawan semua dan ya good luck for your business guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you karena di Indonesia itu kan sistemnya piramida meaning bahwa orang-orang yang mohon maaf mungkin edukasinya tinggi itu cuma sedikit gitu mungkin lebih banyak orang-orang yang mohon maaf mungkin kurang edukas dan lain sebagainya dan hal-hal yang seperti itu yang kadang membuat mereka itu lebih menikmati konten-konten yang receh konten-konten sifatnya selamat menikmati